Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oh my god Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Oh my god Oh my god Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Atau turtle yang ditumbangkan berarti fearless. Latal counternya udah gak ada. Sword skillnya ini mungkin udah minim. Dan itu yang mungkin harus dipertimbangkan untuk teamfight selanjutnya. Karena winning conditionnya tadi udah sempat kita lihat. Bahwa Araki Hoshi sangat kuat untuk di counter setup. Udah jadi senjata mereka sekarang. Lord dapet musuh gak masalah. Mereka bisa lawan dengan memakan hero. Nah, Rebellion Xion kalau mereka mau masain. Untuk teamfight pada winning condition seperti ini. Ini dia maksudnya. Oh my god. Ini bukan pertanyaan yang baik. Kenapa ketika Finn tumbang R7 di atas itu gak bisa mendorong. Dengan freden dia bukan hero split pusher. Ingat, ini hero teamfight. Mereka harus bawa game ini karena lead game. Dan bahkan kalau kita digunakan Clay terperangkap di dalam zona yang berbahaya. Dan bakat desk kali ini membuat Clay ini tuh bakat. Tidak ada darkening. Minidesk telah dilakukan. Tapi no quicker for Clay. Ketika Lord muncul ke lane of dawn. Daya dobrak menunggu oleh Esmeralda dan Balmone tidak ada. Dan itu yang sempat kita bahas. Apakah bakal ada teamfight balasan dari Araki Hoshi? Ternyata enggak. Enggak dibiarkan sama Rebellion Xion. Karena mereka mau pick off dulu. Mereka pick off. Mereka makan hero-nya. Tanpa adanya member lengkap dari Araki Hoshi di sini. Secure Lord gak cuma 90% tapi 100%. Iya 100% karena untung Araki Hoshi menabrak posisi sekarang. Dengan ada 3.000 gold team. 3 lawan 5 lagi. 3 lawan 5 itu akan bisa terwipe out. Dan bahkan menghilangkan semua best rate mereka dengan cepat. Wah itu bahaya banget sih kalau misalkan masih mau dipaksain. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana gold leadingnya sekarang menuju ke 5.000. Menuju ke 5.000 mendekati ke angka 8.000-10.000 itu lebih berbahaya lagi. Lebih jauh lagi. Kalau seandainya pick off-nya masih berjalan. Iya. Dan ini dari tadi ya. Wijanarko. Aku perhatikan. I'm offended-nya. Don't run Wolf King-nya. Selalu mau menjadikan sebuah malapetaka juga di sini. Jadi Wijanarko gak cuma old dan juga skill 2-nya yang dimainkan untuk sekarang. Oke tapi ternyata enggak jadi all-in. Itu dia. Lepas liat. Terperakap. Masih sempat dalam posisi order brilliant. Nampak kayak kali menyelamatkan dirinya. Tapi again and again Wijanarko. Wijanarko 2 game secara berturutur dengan rubinya membuat teman Arkeosi bener-bener ditabrak abis-abisan. Tabrak aja gaslah dan ternyata dibuktikan di dalam Lina Flare 40. Iya Clay-nya tadi selama dengan menggunakan flicker. Lalu ada sebuah efek IMU yang digunakan pula oleh Valentina. Sekarang Lord-nya siap untuk masuk ke dalam area base yang ada di area tengah. Tapi R7 bener-bener di luar sendiri menjadi abang-abang yang penjaga portal akan kadirinya berhasil untuk melarang. Siapapun memenai Lina Flare masuk atau mereka akan berhasil masuk. Untung Lord kali ini mereka masih bisa dibantu dengan pasif dari Turet. Tapi setelah kali ini ini yang cukup berbahaya untuk team. Super Minion. Dari timan Arkeosi Super Minion. Kalau selesai dilakukan, defense akan dibiliki. Untungnya Wijanarko menggunakan flicker dan bahkan dari Deden Frombogor berhasil mundur karena belakang. Untungnya dan mereka harus hitung. Dengan adanya 60 detik lagi mereka harus lebih hati-hati dengan kalkulasi Wijanarko. Karena Wijanarko UMD tadi membuat team fight ini menjadi kemenangan untuk tim Rebellion Zion. Dan aku suka banget cara disengage dari Rebellion Zion ketika mereka tahu bahwa oke ini Ararko Hoshi. Ararko Hoshi adalah tim yang paling gemar melakukan defense di high ground. Betul sekali. Dan kita tahu bahwa dengan Magic Sentry mau tidak mau disini. Ararko Hoshi per 90 detik nantinya akan membuka map. Apalagi kalau kita ngomongin soal map bawah. Sengaja ditahan. Biarnya Magic Sentry terbaik digunakan ketika Lord sudah up. Yes betul sekali. Itu dia mungkin salah satu opsi kalau kita ngomongin soal fitur terbaru atau fasilitas baru yang ada di Land of Dawn. Fasilitas baru ya teman-teman ya. Terima kasih loh Bapak kepala pengadaan untuk Magic Sentry-nya Pak. Terima kasih. Jadi ini kebetulan juga. Jadi kepala proyek kita ya. Saya ada alokasi Sentry-nya hanya ada 4. Karena sisanya masuk ke dalam Land of Dawn. Betul sekali lah. Oke terperangkap. Pak Cepat di pasal. Fearless menjadi pilihan utama dan bahkan hilang begitu saja dengan Dede Frombogor. Tidak bisa selamat lagi karena Dede Frombogor tidak ada orang Bilyean sekali ini. Tanya darah kering dan ternyata masih ada. Tapi Dede Frombogor seorang diri. Can't you do it? Dede Frombogor gak bisa berhasil mendapatkan Swelo. Karena tadi kalkulasi yang dia lakukan adalah satu tukar dua. Tapi ternyata impossible to think untuk seorang Dede Frombogor menggapai pergerakan dari seorang Swelo. Terperangkap akhirnya. Walaupun Bilyean of Dawn-nya juga udah berhasil dikeluarkan. Hanya saja yang harus dilihat. Satu orang berada di area tersebut. Menanti padahal dia duluan bisa di dalam rumputan. Dia jauh lebih dulu bisa melihat siapapun yang akan datang ke area tersebut. Tapi kenapa mesti menunggu? Gak Pak, berarti tadi yang saya lihat untuk Bilyean saya Swelo ya? Iya, itu lebih ke tukaran aja untuk. Kita tahu order Bilyean satu-dua di sini. Ada Swelo juga dia bisa meng-copy. Sayang banget Pak sampai dengan Fearless-nya kadang lenyap kan. Tapi mau gak mau. Karena harus di-hold in. Untungnya gak shut down. Untungnya gak shut down. Iya, apalagi itu tadi kita ngelihat bahwa R7 udah ngeluarin semua skill-nya. Bahkan kalau kita ngomongin soal Freddin. Kalau misalkan dia tidak di-follow apakah sayang sekali. Ketika malah Fearless-nya mengembalikan keadaan. Dan itu bisa jadi counter attack yang mematikan sekali. Oh, ini gak baik banget untuk Finn. Ini Finn kalau terangkap dan dia bakal bisa di-take down. Dan bakal di-hold in. Ini berbahaya sekali. Tapi lihat, I'm a fan datang keluargan. Informasi yang tadi diberikan. Ternyata, he tingin lakukan Finn. Sangat berbahaya. Revolentian ini saatnya mereka untuk mundur dan kena dikeluarkan Dairon. Mencoba menahan DMX dari seorang Clay. Kena perbedaan dua level ini. Ternyata menguntungkan seorang Dairon. Di posisi selanjutnya, mereka bakal coba dipasar teamfight. Albert Nogelzai. Wichandar akan mencoba. I'm a fan datang sahabat. Dan latar kasar. Gap berhasil membuat Albert tumbang. Bahkan di sisi sebaliknya. Skylar lain berhasil mendapatkan keuntungan. Mencoba untuk mendikai perbaikan. Dan ternyata perbaikan. Dan dilakukan Revolentian ini sangat mahal. RTV ditumbangkan. Dan oh, masukan. Renor Lapati is handpain. Satu untuk satu dari masing-masing X-Planer. Cuma yang harus digarisbawain adalah Revolentian. Berhak harusnya mendapatkan lagi ke arah Lord ini. Walaupun Albert mengendap-endap. Mencoba untuk membalikan keadaan. Dan kembali ke dalam area Lord tersebut. Tapi itu. Bagus banget kitingnya loh. Oke, kita ngomongin soal kitingnya berhasil. Tapi untuk bagaimana zoning yang diberikan sama Dairon dan Wijanarko. Ini menjadi poin plus. Mereka tumbang. Tapi still worthy. Karena pertukarannya apa? Dua. Untuk dua juga. Harusnya tumbang. Terus dapat Lord. Finn juga bisa dibilang menjadi sebuah tanda kutip. Yang ini bisa dibilang dibonyokin. Benar-benar sampai habis. Dan itu harus membuat Skylar mundur terlebih dahulu. Ketimbang nanti dia menjadi korban selanjutnya. Benar banget. Di sisi sebaliknya. Bahkan dari tim Arachiyoshi. Mereka harus coba nge-defense. Lord kali ini di depan dari turret. Tapi lihat. Consil diberikan. Dipukul mundur. R7 berada di garis depan. Karena memang itu yang bisa dilakukan oleh seorang R7. Dan para pemain R7. Marachiyoshi. Kali ini. Nampaknya masih berhasil. Memberikan sedikit perlawanan di arah Midland turret. Tapi nampaknya Super Minion tidak akan tinggal diam. Dan masih bergerak. Untuk menurut jika base. Tim Arachiyoshi. Ini Skylar juga sekarang udah berubah lagi dengan Renard. Dan juga Nibiru ya. Karena tadi dia harus mencari masa tenang. Karena dia sebelumnya memegang Bannard. Dan itu tidak baik pula. Di dalam pertempuran untung dari ultimate. Oke baik. Tapi dari basic attack-nya. Mungkin dia akan berpengaruh apapun. Oke. Bukan hanya itu Pak Pulung. Mereka coba di bahasa same fight. Menurut janggar top lane. Fokus menurut janggar base. Disengage lagi. Disengage lagi karena mereka sadar. Profesor KB telah bilang. Arachiyoshi sangat gemar. Dan aktifkan di dalam base. Disengage lagi. Respect. Sebuah keputusan yang paling tepat. Ketika kamu tidak mau melakukan teamfight di area high ground. Paksa teamfight di river, di jungle. Masih banyak kok. Teritorial yang bagus. Untuk melakukan teamfight. Apalagi kalau kita ngomongin soal damage dealt by axe. Swyloh 53 ribu. Dia tertinggi disini. Dia memegang peran penting untuk memberikan dealing damage. Apalagi kalau misalkan efek terrifying-nya. Itu kan kayak bentukan kipas lama kan. Iya kipas. Kayak kipas kan. Betul. Fun sharp. Dan itu kalau di area jungle. Bisa kena semua member Arachiyoshi. Itu yang nanti akan menjadi poin penting. Karena dia untuk sekarang. Damage dealt-nya paling tinggi nih. The carry kita. Untuk Swyloh. Ini Swyloh dengan semi mele yang ada di dalam tube dari Valentina ini. Oke. Menghadapi siapapun. Coba deretan pemain dari Arachiyoshi. Positioning, timing, dan efek tinggal. Setiap skill yang dia punya itu yang bagus banget loh. Bukan itu masalahnya. Dari seorang daerah dia memotong Albert juga. Jadi gak bisa mempulop Min. Gak bisa mempulop seorang yang saya mendapatkan. Fin. Almost done. Lata kantor belum dikeluarkan. Dan bakal di sisi sebaliknya hilang. Begitu saja. Ini pancana. Rebellion. Menisahkan Skylar Sunan Diri. Dan bakal ingin menyelesaikan. One. Bipi buruk. Terulang kembali. Masukkan Arachiyoshi. Dua poin. Sejarah baru pun terbentuk. Diseruduk oleh Bandeng. Leng pertama. Leng kedua. Dua.